Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kreativity, rencana Wijaya se-Indonesia tahun 2012. Kemudian beliau juga sekarang sebagai pendamping guru penggerak sejak tahun 2020. Dan sebagai yang terbaru ini ya, yang terupdate gitu ya, beliau sebagai Google Master Trainer. Kerjasama Google dan Kemendikbud Trip RI dan prestasi lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik. Kepada Bliai, saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak-Ibu yang saya hormati pimpinan pengurus PGRI Kabupaten Badung. Bapak-Ibu peserta pelatihan workshop PGRI Kabupaten Badung yang diikuti oleh seluruh peserta anggota PGRI di Indonesia yang telah mendaftarkan pada link yang sudah dikihatkan. Dijinkanlah hari ini saya mengawali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tercerta bagi kita semua. Salam, nama budaya, oh, swastika, setelah kebaikan rakyat. Bapak-Ibu, pada pagi hari ini sesuai dengan jadwal yang akan mengisi materi tentang apa itu akun pembelajar. Dijinkan saya untuk saya sepengingin. Bapak-Ibu, tadi moderator telah menyampaikan sedikit-sedikit saja. Jadi, saya sendiri tidak akan banyak menyampaikan untuk memberikan waktu yang diberikan. Sehingga pada jam hari ini kita benar-benar sama-sama belajar tentang program pemerintah yang lagi buminya meluncurkan akun pembelajaran. Nah, perkenalkan nama Tia, Bapak-Ibu, tadi saya sampaikan nama Tia, Njimana Riantara. Salah satunya, saya sudah mengikuti kemarin proses pelatihan Google Master Trainer dan disertifikat secara level internasional, level 1, Bapak-Ibu. Berikutnya, bagi Riantara Rumah Belajar Pembelajar Pembelajar 2018, dan asetara pada tahun 2020, saya mengikuti seleksi di Isra Lutus menjadi pendamping guru penggerak tahun 2020 angkatan 1. Dan Tia juga sebagai guru pereka di Isra Lutus menjadi pendamping 4 petang, dan status saya masih guru honor, Bapak-Ibu. Jadi, kita tidak usah berpikir apapun status kita, tapi apa yang mohon izin, Bapak-Ibu, yang kamas kami suara-suara. Bapak-Ibu, intinya saya juga sebagai guru honor, mungkin Bapak-Ibu banyak yang honor, tapi mari kita bersama-sama menimpa ilmu, dimanapun dia yakini, suatu saat ilmu ini akan selalu berguna. Nah, poin hari ini yaitu tentang pemampatan akut pembelajaran, yaitu belajar ID, di mana kita mengambil tema strategi pengelolaan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Seperti Bapak-Ibu ketahui, baru-baru ini pada bulan Desember 2020, tepatnya tanggal 11 Desember, bahwa pemerintah telah meluncurkan program barunya tentang akut pembelajaran yang bersama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Komunikasi dan Informasi di Kementerian itu sendiri. Jadi, telah terjadi kolaborasi, sehingga muncullah suatu peluncuran akut pembelajaran yang digunakan secara nasional, Bapak-Ibu. Nah, Bapak-Ibu yang mungkin belum menonton siaran waktu peluncuran, Bapak-Ibu bisa mengakses channel YouTube dari Kementerian Kementerian Kementerian. Nanti, Ibu Dayu, mohon izin, kalau suara-sara yang tidak kedengaran dengan jelas, bisa nanti disampaikan kepada Dayu ini. Baik, siap Pak Nyoman, siap. Baik, terima kasih, Bapak-Ibu. Di sini, Bapak-Ibu, yang kini kita sudah terbiasa dengan akut pembelajaran, walaupun Bapak-Ibu ada yang baru paham tentang akut pembelajaran, di sinilah kita bersama-sama memahami apa itu akut pembelajaran dari Kembit. Nah, akut pembelajaran merupakan akut elektronik dengan domain belajar ID yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dapat digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan sebagai akun untuk mengakses aplikasi pembelajaran berbasis elektronik. Jadi, disini tidak akan terlalu banyak secara teori nantinya Bapak-Ibu, tapi saya yakin ini perlu kita jelaskan sedikit sehingga nanti Bapak-Ibu benar-benar memahami apa itu akun pembelajaran. Nah, salah satunya adanya aturan dari peraturan Pak Sekretaris Jenderal nomor 18 tahun 2020, perat edaran nomor 37 tahun 2020. Silakan Bapak-Ibu pahami isinya, dan inilah menjadi dasar-dasar Bapak-Ibu dikala mengadakan pelatihan secara intern sekolah ataupun pelatihan yang lainnya. Dan Bapak-Ibu bisa unduh melalui web belajar dan ID di mana informasi itu sudah lengkap diinformasikan sehingga kami berharap Bapak-Ibu pelan-pelan bisa diperasi mencari sumber-sumber referensi yang relevan dan terakuras. Nah, tentunya tepat sekali pemerintah di masa pandemi ini mengeluarkan akun tersebut dengan harapan yaitu tujuannya mendukung kegiatan belajar dari rumah di masa pandemi, mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan melalui penerapan teknologi informasi dan publikasi. Nah, berikutnya Bapak-Ibu sasaran akun pembelajaran ini yaitu mulai dari jenjang SD Bapak-Ibu di mana diberikan kepada siswa mulai dari jenjang kelas 5 hingga kelas 6, SMP mulai jenjang kelas 7 hingga jenjang kelas 9, SMA dari jenjang 10 hingga 12, begitu pula SMK dari jenjang kelas 10 hingga kelas 13. Nah, begitu pula SLB juga diberikan Bapak-Ibu dari kelas 5 sampai kelas 12. Nah, selain itu Bapak-Ibu tentu semua tenaga pendidik, guru yang telah saya sampaikan bahwa pegawai Bapak-Ibu, guru Bapak-Ibu semuanya dapat Bapak-Ibu. Jadi, jangan sampai Bapak-Ibu tidak mengunduh memanfaatannya karena banyak sekali fasilitas yang diberikan. Nah, mungkin muncullah benak di Bapak-Ibu tentang akun tersebut, ada yang dapat dan yang tidak. Nanti saya jawab pada saat sesi bagian download akun tersebut, Bapak-Ibu. Yang yakini banyak sekali informasi-informasi yang masuk ada guru ataupun siswa kita belum mendapat akun tersebut. Nah, saya lanjutkan dulu untuk pengaparan yang lain, yaitu mengapa dibuat dalam bentuk akun Google. Nah, perlu Bapak-Ibu ketahui, saya yakini bahwa kita mengetahui bahwa perusahaan raksasa di dunia yang merajai itu ada Google, Bapak-Ibu, ataupun ActiveMistroscope. Jadi, saya yakini Google ini salah satu partner dari pemerintah dalam mendukung, menyiapkan akun pembelajaran yang memakai domain belajar.id. Jadi, dengan domain belajar.id tersebut, terintegrasi secara langsung mengarah ke akun Google, Bapak-Ibu. Di mana akun Google ini didukung dengan G Suite for Education, artinya akun yang dikhususkan untuk di dunia pendidikan, Bapak-Ibu. Jadi, akun pembelajaran ini secara otomatis untuk mengakses aplikasi-aplikasi yang ada di Google. Jadi, kelebihannya banyak sekali, Bapak-Ibu, benar dengan akun Gmail pribadi Bapak-Ibu miliki. Jadi, jangan lewatkan sesi materi saya, karena benar sekali, Bapak-Ibu, materi ini sangat penting. Nanti kalau Bapak-Ibu memang terganggu dengan jaringan, jangan sungguhkan untuk mengulang rekaman YouTube-nya, Bapak-Ibu. Jadi, jangan sampai Bapak-Ibu mendapat informasi setengah, lebih baik menonton siaran ulang secara utuh nantinya. Berikutnya, penggunaan aplikasi-aplikasi penelanjara G Suite, pro-redukasi yang bebas biaya, sistem Google mampu melola puluhan juta. Nah, ini saya tidak perlu, Pak, saya tak sampaikan lagi. Saya yakin Bapak-Ibu sudah terbiasa dengan akun Google. Dan berikutnya, Bapak-Ibu, di sini jenis-jenis aplikasi pembelajaran yang didapat diakses dari akun pembelajaran. Ada pos elektronik, ada penyimpanan dan pembagian dokumen secara elektronik, pemelola administrasi pembelajaran secara elektronik, penjajuan proses pembelajaran secara elektronik, pelaksanaan proses pembelajaran secara daring, baik secara sinkronus maupun ansinkronus. Begitu pula, adanya portal rumah belajar ke-dikut untuk materi pembelajaran. Jadi, data lengkap aplikasi pembelajaran, jadi Bapak-Ibu bisa lihat melalui web belajar.id. Nah, berikutnya, nah inilah Bapak-Ibu point-nya. Kadang-kadang ada masih beberapa guru ataupun sekolah yang menghubungi saya sehingga mungkin belum mendapatkan informasi secara utuh di mana mendapatkan akun tersebut. Nah, maka dari itu, hari inilah saya jelaskan supaya Bapak-Ibu bisa memahami bahwa akun pembelajaran tersebut sudah didistribusikan ke sekolah masing-masing melalui alamat td.cambikbud.gode.id. Nah, di sini diharapkan operator satuan pendidikan sekolah-mah yang mendudut melalui menggunakan akun sekolahnya untuk mendudut kealaman tersebut. Nah, di sini silakan operator ditugaskan untuk mengunduk dokumen CSP yang berisi daftar nama akun user dari peserta baik itu dari siswa, baik itu dari admin, dan baik itu dari guru Bapak-Ibu. Jadi, ada tiga file yang Bapak-Ibu harus duduk sehingga nanti semua guru, semua pegawai, dan siswa itu dapat. Silakan nanti diistribusikan sehingga nanti akun ini benar-benar bisa bermanfaat dengan maksimal. Berikutnya, untuk mengaktifkan akun pembelajaran menggunakan instant ID, password akun yang telah diberikan oleh Bob dengan mengaktifasi melalui alamat mail.google.com, Bapak-Ibu. Jadi, bagi yang Bapak-Ibu kemarin sudah mengirimkan akun pembelajarannya dan belum menerima pesan, itu dipastikan Bapak-Ibu harus mengaktifkan dulu akun tersebut, sehingga dengan sampai Bapak-Ibu tidak mengaktifkan akun tersebut, sehingga pesan-pesan nanti tidak akan masuk. Nah, berikuti masalah menyimpati Bapak-Ibu, selesai Bapak-Ibu login, akan diarahkan untuk menyetujui syarat-syarat dari kegunaan akun pembelajaran. Nah, ini tentu pemerintah sudah memberikan waktu Bapak-Ibu, jadi Bapak-Ibu tidak usah tergesa-gesa, dan kalau memang benar akun manfaat, silakan dengan cepat diaktifkan. Karena banyak kasus, kalau Bapak-Ibu tidak aktifkan, ternyata banyak password-nya sudah tidak aktif, Bapak-Ibu. Jadi, ini masih sifatnya harus melakukan pepusat. Dalam artian, apabila password dari admin yang mestinya sekolah bisa mereset, tapi sudah semua admin tidak bisa mereset karena alasan admin, karena keterlambatan Bapak-Ibu untuk mengaktifkan akun pembelajarannya, khususnya admin. Jadi, saran saya, Bapak-Ibu, minimal admin yang dulu diaktifasi, sehingga apabila siswa dan guru lupa password, maka itu bisa direset oleh admin sekolah Bapak-Ibu. Kalau sudah admin yang juga ikut sama lupa password, maka harus lapor pepusat. Jadi, sementara seperti itu, mungkin suatu saat pemerintah masih mempersiapkan rolnya sehingga Dinas Kabupaten atau Provinsi punya izin untuk mengakses tersebut. Karena memang secara surat peraturan tersebut, bahwa Dinas pun akan mendapat akun ini untuk memonitoring faktor kapasitas ataupun histori dari pelaksanaan pembelajaran akun pembelajaran ini di daerahnya masing-masing. Maka dari itu, mampatkan waktu ini untuk aktifasi sampai 30 Juni 2021, yang sampai Bapak-Ibu tidak aktifkan, maka akan dinonaktifkan secara otomatis oleh pemerintah. Nah, selanjutnya, bagi yang belum dapat, nah ini pertanyaan yang sering keluar, dan kami sendiri di Dinas Kabupaten Bandung, dan saya sendiri secara pribadi dan secara kedinasan sudah komunikasi langsung ke pusat, dan kebetulan saya juga ditarumah belajar nasional dan yang menangani akun pembelajaran ini ada di pusatif Bapak-Ibu Pusat Data dan Teknologi Informasi. Nah, kebetulan saya ditarumah belajar perpanjangan beliau, sehingga kami mengetahui bahwa Bapak-Ibu yang belum mendapat akun ini akan segera adanya update data. Jadi, dari pusat akan mengirimkan data baru nanti bagi yang belum dapat, kurang lebih mungkin tunggu saja bulan akhir bulannya atau bulan depan sudah dirilis tahap 2 bagi yang belum dapat akun tersebut. Jadi, Bapak-Ibu, mohon bersabar, apabila memang sudah diinformasikan, kami akan bantu menyampaikan di bawah Bapak-Ibu. Jadi, pastikan saja Bapak-Ibu, akun DAPUDIC data anak-anak itu NIK-nya valid, sesuai dengan sistem, jangan sampai Bapak-Ibu tidak valid, karena salah satunya nanti data-data itulah yang akan dikunci sebagai data pemberian akun pembelajaran. Nah, di sini Bapak-Ibu, kalau Bapak-Ibu tidak mengaktifkan akun tersebut, ya tentu pemerintah akan memberi suatu informasi bahwa akun pembelajaran akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi KEMDI-BUD ke penidik dan terpeserta didik. Nah, jadi di sini jelas sekali Bapak-Ibu, jangan sampai nanti kalau tidak mengaktifkan, ya tentu Bapak-Ibu tidak akan pernah mendapat informasi-informasi resmi dari pemerintah besar. Begitu pula akun pembelajaran akan digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi resmi KEMDI-BUD. Nah, tentu kita akan ketahui bahwa kalau sudah namanya produk pemerintah, mari kita bisa mendukung dan memanfaatkan sarana sebut. Jangan sampai nanti Bapak-Ibu, sarana yang sangat luar biasa yang diberikan, kita tidak maksimalkan pemanfaatannya. Nah, berikut pula dengan adanya materi dan informasi dari KEMDI-BUD, misalnya terkait bantuan pemerintah dan asesmen nasional akan dikirim ke alamat post-elektronik akun pembelajaran. Nah, kenapa saya kemarin mengakukan suatu gabung klasrum itu melalui alamat EMAIL, itu harapannya Bapak-Ibu terbiasa membuka akun EMAIL-nya Bapak-Ibu. Karena ke depan salah satunya, pemahaman akun pembelajaran itu yaitu berperan dari post-elektroniknya Bapak-Ibu. Sehingga nanti Bapak-Ibu kalau ada pesan resmi dari nasional, apabila Bapak-Ibu ada dapat suatu undangan, sehingga jangan sampai nanti alat tersebut Bapak-Ibu lewatkan. Ya, maka dari itu manfaatkan akun ini sering-sering diberikan dan sampai tidak diaktifasi. Nah, ini Bapak-Ibu berikutnya salah satu aplikasi portal rumah belajar yang sudah terintegrasi dengan akun pembelajaran dan nanti Bapak-Ibu bisa mengakses ke web rumah belajar di sana sudah disiapkan login menggunakan akun belajar. Jadi, Bapak-Ibu silahkan memanfaatkan. Berikut pula dengan banyaknya aplikasi-aplikasi yang bekerjasama dengan pemerintah pusat Bapak-Ibu dalam memanfaatkan akun pembelajaran. Ya, silahkan nanti Bapak-Ibu, di sini banyak sekali aplikasi yang digandeng untuk kemajuan pendidikan di masa depan dan masa sekarang Bapak-Ibu. Nah, keamanan ya tentu diakui bahwa Bapak-Ibu sudah mengetahui akun juga memiliki kekuatan yang sangat bagus keamanannya dan ini sudah saya ulas lagi yang penting-penting saja Bapak-Ibu ya. Berikutnya, nah ini. Bapak-Ibu dengan adanya akun pembelajaran pada proses pelatihan yang dilakukan oleh PGRK Kabupaten Beljungi ini, tentu Bapak-Ibu memenuhi standar penguasaan yang diharapkan oleh pemerintah dalam menguasai penguasaan pembelajaran. Yaitu minimal Bapak-Ibu di sini belajar dari mana saja dengan akun belajar. Nah, ini salah satu Bapak-Ibu diharapkan literasi Bapak-Ibu. Jadi, dengan adanya alamat web belajar.id, mari kita bersama-sama membuka alamat tersebut sehingga Bapak-Ibu benar-benar mengetahui informasi itu dari sumber terakurat. Begitu pula, hari ini saya memperkenalkan G Suite for Education, Bapak-Ibu, yang merupakan akun partner dari akun pembelajaran Kepik Good. Nah, setelah itu Bapak-Ibu akan menguasai materi tentang mengolah data di Google Drive. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa Google Drive ini salah satu fitur yang ada di akun pembelajaran. Berikutnya, berkolaborasi di Google Docs, Google Sheet, dan slide. Jadi, tentu tugas-tugas akan berkaitan ke sana. Berikutnya, Bapak-Ibu juga diharapkan membuat survey di Google Form. Ya, tentu Bapak-Ibu tiang yakini itu kan sudah terbiasa kemarin membuat tugas-tugas di Google Form, PAT. Nah, tiang yakini Bapak-Ibu sudah terbiasa menggunakan Google Form. Berikutnya, ada membuat kelas interaktif di Google Classroom. Berikutnya, menggunakan saya yakin inilah standarisasi yang Bapak-Ibu harus kuasai. Jangan sampai nanti Bapak-Ibu tidak mau belajar, karena kedepan ini merupakan suatu tuntutan. Mau nggak mau, kita akan belajar, Bapak-Ibu. Jadi, saya rasa semua akan berproses, dan tentunya proses inilah dengan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, Bapak-Ibu. Saya mengakui, Bapak-Ibu yang senior, tiang apresiasi, luar biasa mau ikut pelatihan ini, tapi tiang akui kelemahan Bapak-Ibu mau menguasai ini dengan cepat, yang yakini memang berat, Bapak-Ibu. Tapi, di mana kita bersama-sama berkolaborasi di lingkungan sekolah, sesama guru, sehingga akan mempercepat Bapak-Ibu menguasai fitur-fitur tersebut. Nah, berikutnya, ada juga bahwa Bapak-Ibu sudah disiapkan sepenuhnya materi tentang bagaimana sih Bapak-Ibu memanfaatkan akun ini secara utuh, Bapak-Ibu bisa mengakses ke alamat belajar dimana saja.id. Oke, jadi Bapak-Ibu, kalau mau belajar semua informasi itu, Bapak-Ibu bisa mengakses di alamat belajar dimana saja.id. Nah, Bapak-Ibu, inilah salah satu cara mengaktifasi akun. Nanti lagi sebentar kita akan ada beberapa kolaborasi dalam artian Bapak-Ibu yang belum menerima email. Nah, kemarin saya banyak sekali menerima chat masuk dari Bapak-Ibu dan mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu dan tenaga saya. Tapi saya kini, hari inilah saya akan memandu Bapak-Ibu, jangan ada rasa ketakutan. Kami dari panitia akan selalu non-fleksibalkan asalkan Bapak-Ibu punya semangat mau belajar. Jadi, jangan takut Bapak-Ibu yang senang sekali Bapak-Ibu mau belajar. Yang yakini, hari inilah kita belajar bersama-sama. Jadi, silakan Bapak-Ibu kalau mau mengaktifasi bagi yang belum, silakan ikuti langkah yang ada di layar ini. Jadi, Bapak-Ibu bukalah akun gmail.com dan nanti Bapak-Ibu akan diarahkan untuk login. Nah, di login tersebutlah Bapak-Ibu memasukkan email akun pembelajarannya dan password-nya. Nah, kalau Bapak-Ibu sudah benar password-nya, maka akan diarahkan untuk minta persetujuan. Nah, di minta persetujuan itu Bapak-Ibu tinggal yang setuju aja atau terima. Nah, setelah itu Bapak-Ibu akan disuruh mengganti dengan password baru. Jadi, Bapak-Ibu di bagian atas itu masukkan password baru, bagian bawahnya juga password baru. Jadi, password-nya sama Bapak-Ibu. Itu konfirmasi password. Jangan sampai Bapak-Ibu tidak mengganti password, karena password itu wajib diganti untuk pengamanan data Bapak-Ibu masing-masing. Nah, nanti bagi yang belum melakukan ini, silakan Bapak-Ibu lakukan bersama rekan sejawat ataupun ikuti langkah yang ada pada bahan ini, Bapak-Ibu. Berikutnya, nah, ini tentu fitur-fitur yang kini tidak perlu bahas ini. Bapak-Ibu sudah bisa memahami kelebihan akun ini. Nah, ini sangat apa yang disampaikan oleh Bapak KLT tadi, bahwa salah satunya adanya akun penyimpanan di dunia online, Bapak-Ibu. Gimana, kalau Bapak-Ibu pakai akun pribadi, kapasitas penyimpanan itu kan hanya 15 GB dibatasi. Tapi, kalau sudah memakai akun dari Kemi-Kod, ini penyimpanannya tanpa batas, Bapak-Ibu. Jadi, sejenis artis atau prestis, Bapak-Ibu. Kalau Bapak-Ibu punya prestis hanya 32 GB, di sini sudah memiliki sampai 1 tera lebih, Bapak-Ibu. Jadi, tidak akan habis kuota dalam penyimpan. Dan tentunya kelebihannya sangat banyak. Nah, berikutnya, apa perbedaan antara akun pribadi dengan akun G-Suite dari Kemi-Kod. Nah, di sini ada fitur Google Meet, Bapak-Ibu. Kalau Bapak-Ibu, mungkin sudah mulai sering pikir sama anak-anak untuk melihat kangen atau wajah anak-anak yang lama sudah tidak ketemu. salah satunya ada fitur fitur Google Meet, Bapak-Ibu. Kelebihannya dari akun pembelajaran, Bapak-Ibu bisa merekam lapat dan siswa juga bisa angkat tangan untuk PSS kalau ingin bertanya. Kalau di pribadi tidak ada, Bapak-Ibu. Jadi, di sini tidak sulit, Bapak-Ibu, nanti untuk menyimpan hasil rekaman rapat dari Google Meet, karena secara otomatis hasil rekaman Bapak-Ibu akan tersimpan di Google Drive, Bapak-Ibu. lebih hanya berikutnya, Bapak-Ibu, tentang akun Google Classroom, Bapak-Ibu. Di Google Classroom sendiri di sini, kalau Bapak-Ibu punya pribadi, kan tidak ada link meeting di Classroom masing-masing. Kalau akun G Suite milik pemerintah, itu ada link meeting untuk class tersebut, Bapak-Ibu. Jadi, kita tidak usah buat link meeting-link yang setiap ikon selalu buat. Kalau sudah pakai Classroom akun G Suite milik pemerintah, kalau Bapak-Ibu cukup sama-sama punya akun pemerintah, maka akan ada link meeting-nya di bagian atas. Kalau Bapak-Ibu masih join dengan akun pribadi, maka tidak akan ada link meeting-nya di atas tersebut. Kalau bagaimana mengatasi keluarga anak-anak tidak ada, ya tentu mau harus di-copy link-nya dipastelkan di bagian forum ataupun di bagian komentar. berikutnya Bapak-Ibu tentang kapasitas juga Classroom. Ini kita sudah memanfaatkan akun pembelajaran Candy Food Bapak-Ibu. Kalau saya pakai akun pribadi, ini kapasitasnya hanya maksimal 250 siswa Bapak-Ibu. Di sini kalau kita pakai akun pembelajaran Candy Food itu bisa mencapai 1000 siswa. Makanya Bapak-Ibu saya bagi untuk join-nya itu sampai 1000 Bapak-Ibu. Makanya ada 3 kelas Classroom yang kami buat. karena pesertanya ternyata luar biasa antusiasme. Tenang sekali kami bisa berbagi praktek baik dalam pengampatan akun pembelajaran Candy Food nantinya. Jadi Bapak-Ibu untuk di sekolah apabila punya siswa membuatkan sekalian satu akun untuk pergiatan apa bisa Bapak-Ibu. Jadi bisa nampung sampai 1000 siswa. Apabila siswa tidak punya akun G-Suite atau akun pembelajaran bisa masuk ke akun yang ini. tentu bisa Bapak-Ibu sama seperti yang Bapak-Ibu di pelatihan hari ini. Yang awalnya kami hanya mengarapkan hanya akun pembelajaran saja yang gabung. Tapi ternyata karena antusiasme Bapak-Ibu luar biasa sehingga kami tetap membuka akhirnya bagi yang tidak punya akun yang penting punya akun Gmail atau Google kami berikan toleransi. Jadi setidaknya Bapak-Ibu tahu perbedaannya nanti. Berikutnya tentu masalah-masalah saya akhiri Bapak-Ibu banyak melihat masalah yang terjadi. Salah satunya data hanya bisa diakses di pangkat tertentu. Benar Bapak-Ibu. Selama ini Bapak-Ibu menyimpan di Facebook di laptop kalau Bapak-Ibu mengasasi tempat lain tidak bisa. Berarti hanya terbatas melalui laptop atau artis tersebut. Karena itu dengan adanya akun pembelajaran ini penyimpanan Bapak-Ibu sudah bisa disimpan di dunia online atau dunia maya atau cloud di selain Bapak-Ibu. Nah berikutnya tentang masalah tentu adanya suatu virus atau artis Bapak-Ibu rusak. Nah tentu data Bapak-Ibu kan akan hilang. Nah karena kita pelan-pelan belajar memanfaatkan sarana yang diterikan ini lebih mengamankan data-data kita dari virus. Berikutnya memori laptop penuh. Ya benar Bapak-Ibu. Bisa rakit Bapak-Ibu pasti akan terkamah-kelamaan memori laptop Bapak-Ibu akan penuh. Kalau dihapus foto-foto yang lama kasih. Kan itu Bapak-Ibu. Jadi padahal itu masih dikenaan. Karena itu jangan sampai data Bapak-Ibu yang jarang dibuka tapi masih ingin dikenang. Kita bisa pindahkan di Google Drive Bapak-Ibu. Nah inilah salah satu apa itu di suite. Tentu apa yang saya paparkan di atas tadi. Banyak sekali fitur-fitur tersebut. Apalagi per Juni 2020 sudah 140 juta pendidik dan siswa menggunakan di suite for education. Jadi luar biasa Bapak-Ibu pemerintah tepat sekali di masa pandemi ini meluncurkan akun ini untuk mendukung proses-proses kita. Jadi saya rasa manfaatnya banyak sekali dimana sekarang kita bersama-sama bersinergi memaksimalkan akun ini untuk memastikan proses-proses kita tidak dipersulit. Saya lanjutkan saja. Nah ini salah satu Bapak-Ibu seperti yang disampaikan tadi oleh pemerintah Kabupaten Badung bahwa kami di Kabupaten Badung dan saya sendiri selaku guru di Kabupaten Badung bahwa benar sekali fasilitas laptop yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Badung kepada siswa ini benar-benar sangat bermanfaat sekali sekarang Bapak-Ibu apalagi perekonomian anak-anak sekalang orang tua itu menurut drastis tapi dengan bantuan dari pemerintah tidak memanang kaya miskin pemerintah memberikan bantuan laptop ini kepada seluruh siswa kelas 5 6 SD dan kelas 7 8 SD Bapak-Ibu jadi perasaan adalah pukul kerjaan jadi itulah sangat berguna sekali di masa PD sekarang ini nah terakhir benar sekali bahwa teknologi tidak akan menggantikan guru hebat tapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transport masional jadi Bapak-Ibu akan tetap menjadi guru dan akan tetap menjadi kerinduan ke anak-anaknya karena anak-anak tidak akan pernah melupakan guru walaupun ada teknologi yang canggih tapi bagaimana Bapak-Ibu berkolaborasi dengan teknologi ini mendekatkan diri dengan anak contohnya melalui ikon atau Google salah satunya hari ini Bapak-Ibu yang ikut di Zoom mungkin karena terbatas tapi Bapak-Ibu juga bisa terbuka melalui YouTube nah inilah salah satu usaha-usaha di masa pandemi untuk memaksimalkan potensi yang kita kuasai disini ada dua link saya pertegas lagi Bapak-Ibu bisa secara mandiri nantinya untuk belajar lagi apabila kami tidak bisa maksimal dalam penyampaian karena keterbatasan waktu sehingga nanti Bapak-Ibu bisa mengakses secara butuh materi ini lengkap melalui belajar di mana saja dan di web jadi mari kita bersama-sama bersinergi materi-materi yang sifatnya Bapak-Ibu perlu dipuasai mendalam silahkan diskusikan ke kami sehingga kami bisa menyampaikan informasi ini secara butuh disini nah demikianlah pemaparan singkat saya Bapak-Ibu jadi kurang lebih tidak begitu lama karena setelah ini saya akan melakukan pemaparan tentang teknis pelatihan kita ke depan dan banyak sekali juga yang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa banyak sekali buru-buru kita ada ketakutan belum bisa juin bahkan kemarin terus-terah Bapak-Ibu ada yang nelfon saya saya lagi di luar bahkan dia nyari ke rumah saya karena mereka senior Bapak-Ibu jadi luar biasa sekali kalau nggak salah itu dari guru istri Pak Nelian Semal itu udah kasihan karena saking semangatnya belajar saya apresiasi ya terima kasih kemarin juga sudah ketemu dengan saya pas saya isi materi sebagai narasumber di sana saya lihat antusiasme guru-guru senior itu masih ada Bapak-Ibu jadi jangan Bapak-Ibu menganggap bahwa guru-guru senior kita itu tidak semangat tapi mereka hanya perlu bimbingan saja Bapak-Ibu karena itu saya mohon guru-guru muda yang di sekolah mari bantu rekan-rekan guru kita di sekolah sehingga Bapak-Ibu semua lulus 100% mengikuti pelatihan ini dan tiang akui usaha Bapak-Ibu bersama untuk memajukan pendidikan di pemerintah nasional ataupun pemerintah dan provinsi ini akan menjadi tolak ukur kita bersama untuk pendidikan di daerah kita nah demikian Bu Dayu pengaparan dari tiang mungkin kita buka hanya sesi tanya-jawab satu atau dua saja karena setelah ini saya akan lanjut ke petunjuk teknis perlatihan ke depan selama lagi tiga di depan demikian Bu Dayu Bapak-Ibu yang kembalikan ke moderator baik matur suksuma Pak Nyoman atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa yang sangat bermanfaat tentunya untuk kita semua dimana yang pertama yaitu mengaktifkan akun belajar belajar.id kemudian akses belajar dimana saja yaitu belajar.id dan banyak sekali kelebihan-kelebihannya saya juga baru tahu sangat luar biasa materi hari ini jadi dengan itu mungkin ada beberapa teman-teman yang ingin mau menyampaikan pertanyaan berkenal untuk menyampaikan pertanyaan mungkin di chat sudah ada belum mungkin ada yang di Youtube bisa dibantu oleh host atau ada yang mau langsung bertanya baik saya hanya buka dua pertanyaan untuk sesi ini dua penanya ada yang mau nanya langsung atau mungkin mau silahkan tulis di chat boleh ada ya dari peserta sekalian ada yang ingin ditanyakan mungkin ada yang oh ternyata ada akun belajar ya yang diluncurkan oleh Kemnikbud ya belum tahu gitu oh ada yang rest hand ini dari Ayu Suci Widiani yang rest hand mungkin bisa dibantu oleh host untuk oh silahkan sudah on ya baik silahkan Bu Ayu terima kasih Om Swasiasu Om Swasiasu terima kasih sudah di apresiasi sekali saya sempat kemarin karena kami dari guru paut merasa dianaktirikan karena tidak mendapat kesempatan untuk betul banyak sekali yang bisa kita kita perlu juga ya gitu ya oke pelajarnya serba online walaupun ini tidak akan diterapkan ke anak-anak kami tapi kita kan bisa berbagi dengan ini kepada rekan sejauhan ini saat kita melalui diklat kalau untuk Google Classroom saya sudah sebagai pengguna juga ya karena beberapa diklat yang saya ikuti kan menggunakan Google Classroom Microsoft Term juga ya tapi pemanfaatannya kan terbatas sebagai pengguna saja nah saya sempat ikuti kemarin juga belajar ID banyak sekali manfaatnya tapi sempat beberapa bulan yang lalu mencoba untuk mendaftar ternyata aksesnya tidak dapat itu hanya untuk kelas SD kelas atas tidak bisa karena tidak ada terterakan passwordnya tidak kode tidak itu penanya saya apakah mungkin kami dari pendidik paut mendapatkan akses untuk menggunakan domain ini semoga saja bisa caranya seperti apa karena kemarin saya daftarnya melalui Gmail pribadi itu saja terima kasih kesempatannya baik saya persilahkan untuk langsung menanggapi Bapak Nyoman baik terima kasih dari Bu Ayu ya Bu Ayu Suci jadi Bu Ayu terima kasih sekali luar biasa sekali semangat Ibu di Jenjian PAUD untuk ikut pelatihan ini dan selalu belajar dengan sekali Ibu memang bahwa kita tidak harus hanya meski dengan siswa saja belajar menggunakan proses akun ini tapi dengan rekan sejauh pun dan pelatihan-pelatihan pun juga akan ke depan memanfaatkan akun pembelajaran ini nah untuk usulan Bapak Ibu tersebut memang pertanyaan itu sudah ada juga muncul di kalangan sebelum-sebelumnya nah kami secara Bukur Master Trainer ataupun secara pribadi sudah melaporkan ya semoga nanti ada satu petunjuk teknis lagi karena dalam petunjuk tentu memang tercantum tidak dimuncul karena kalau sudah namanya peraturan tentu pasti ada suatu perubahan nanti ataupun gimana apabila memang ada masukan-masukan dari organisasi provisi salah satunya PGRT nanti menyuarakan begitu pula dari organisasi Ibu di tingkat tahun mungkin silahkan lewat organisasi sehingga rasanya itu akan bisa mempercepat penyampaian ke pusat sehingga peraturan yang memang bisa dirubah tentu akan dibantu seperti itu jadi untuk secara saya sendiri kami sudah melaporkan nasional bisa dapat respon positif dari komunitas terima kasih Bu Ayu terima kasih Pak Nyoman terima kasih Bu Ayu mungkin nanti kita diskusikan lagi Bu Ayu kita juga punya organisasi yaitu GTKI mungkin bisa disampaikan untuk agar kita dapat juga belajar bersama menggunakan akun belajar.id baik terima kasih selanjutnya Pak Nyoman ini ada pertanyaan dari dekan kita di Youtube jadi harus semua terjangkau walaupun lewat Youtube juga bisa jadi ini dari Niluh Putu Tika Rusmayanti apakah siswa secara langsung bisa masuk grup Google Classroom tanpa menggunakan akun belajar.id itu pertanyaannya Ibu Luh Putu Tika silakan Pak Nyoman Pertanyaannya sangat bagus sekali Luh Tika di sini apakah siswa bisa join tanpa menggunakan akun pembelajaran tentu Bapak Ibu yang bisa join yang pasti itu semua akun Gmail tapi ada akun yang pastikan akunnya Google nah di sini siswa itu bisa join ke akun pembelajaran classroom Bapak Ibu yang penting Bapak Ibu membuat classroomnya itu menggunakan akun pembelajaran sehingga semua jenis akun Gmail baik akun sekolah ataupun akun Gmail pribadi akan bisa bergabung ke classroom tersebut secara otomatis tapi kalau Bapak Ibu membuat classroom menggunakan akun Gmail pribadi sedangkan siswa Bapak Ibu melakukan akun pembelajaran untuk join itu yang kayaknya nggak bisa jadi harus lebih besar dari akun G-Suite yang membuat akun classroomnya jadi kalau memang Bapak Ibu memakai akun pembelajaran semua siswa bisa gabung itu punya tapi kalau Bapak Ibu memakai akun pribadi maka siswa tidak akan bisa jual ke akun mas Bapak Ibu itu pengalaman saya mungkin ada pengaturan mungkin nanti kalau memang belum bisa demikian Bapak Ibu terima kasih Pak Nyoman mungkin Ibu Tika sudah mendengarnya langsung karena beliau ikut serta dengan menggunakan live streaming Youtube kita ini ada pertanyaan Pak di chat satu lagi karena menarik juga mungkin memang sebenarnya sederhana tapi Pak Nyoman sangat bisa membantu bagaimana cara merubah bahasa Inggris ke bahasa Indonesia di Google Classroom karena saya sudah setting masih saja bahasa Inggris silahkan Pak Nyoman terima kasih Pak Nyayu pertanyaan sangat bagus sekali Bapak Ibu ini sudah sabar akan praktek jadi sisi praktek itu semua besok akan dilakukan jadi harap bersabar dan bersama-sama kita akan menikmati proses pelatihan ini bahwa PGRI Kabupaten Badung yang kolaborasi dengan PGRI Bali akan memberikan pelayanan pelatihan yang akan memaksimalkan potensi narasumber yang ada di Jaya Nah jadi untuk Ibu tadi pertanyaannya besok kami akan pas tuntas mulai dari penubah bahasa menabungkan Google Drive nah sesuai dengan jadwal-jadwal tersebut besok kami akan ajakan jadi inginkan Budayu karena hari ini kita fokus ke pengenalan istri-istri kendala-kendala teknis tersebut besok saya akan praktekan saya lihat juga di kolom chat Budayu ada kenapa saya mengirim Google Form tapi anak-anak nggak bisa akses ya bener karena ada bedanya akun yang digunakan itu yang menyebabkan Budayu makanya ada beberapa siswa yang sudah sama dengan akun pembelajaran ya tentu bisa mengakses tapi kalau beda akun tentu ada beberapa penyifting jadi tetap bisa tapi hanya perlu disyifting beberapa bagian yang Bapak harus ketahui karena itu nanti kami akan bantu mengkawal ini kalau Bapak Ibu merasa hari ini tidak maksimal bisa mengikuti mohon nanti tonton melalui siaran ulang live YouTube jadi bersyukur sekali zaman sekarang ada live YouTube Bapak Ibu jadi nggak bisa menonton langsung ya tentu siaran ulangnya masih ada gitu iya iya gitu luar biasa ya jadi terima kasih banyak Pak Nyoman jadi kita berikan tiga kesempatan saja karena teman-teman rasanya udah nggak sabar nih gitu loh pengen belajar gitu ya Pak Nyoman padahal ini waktunya masih banyak ada berapa hari ya Pak Nyoman tiga hari ya nggak salah nanti secara online lagi oh gitu jadi saya cuma dikirim untuk tugasnya nanti ini saya akan samplirkan makanya saya minta waktu lebih sepuluh ini supaya materi itu yang disiakan sehat sehingga Bapak Ibu lebih memandu teknis persiapan partian ini terima kasih Pak Nyoman dan rekan-rekan semua harap bersabar karena kita masih banyak waktu dengan Pak Nyoman apalagi Pak Nyoman kan milik Badung nih milik Provinsi Bali tenang aja nggak kemana-mana bisa melalui email kalau nggak email langsung telpon atau WA nanti disampaikan oleh beliau WA-nya berapa yang bisa dihubungi gitu selamat menikmati